Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Kamarudin Aziz Di Pelagi Tahap Kawan saya Datang Terang si dari Jakarta Mau ke Ambon, terus dia Overnight ya Saya berusaha selalu untuk Overnight di Makassar Selalu berusaha Muhammad Kore Bima Kawan saya ini saya kenal 5 tahun lalu di Ternate Waktu itu sebagai konsultan Saya konsultan untuk beberapa program saya Project funded by USID Dan beliau sudah bekerja di sana Bersama masih di SIO Di Salon Satge ya Koron 3% Nah yang unik adalah Sebagai alumni unang Saya kaget ketika ketemu itu Dia bilang eh jangan salah Saya juga alumni unang Alumni unang Saya alumni komunikasi Selanjutnya kenal Farid Maury Wah kenalan senior Kenal siapa lagi Kenal siapa lagi Ada banyak ini Oh kenal saya kenal Saya kenal Saweri Muhammad Mas ini namanya Muhammad Kore Bima Dipanggil Mas Kore Bima Bagaimana ceritanya ini Bisa kuliah di unhas Dari mana ke mana Dan saya dengar juga Bapak tinggal di Angkor sekarang ya Iya Itu cerita waktu kuliah itu Kayak gimana sampai disesai unhas Sekarang unhas juga Iya Iya jadi dulu Saya sebenarnya Masa kecil saya di Popua Walaupun saya sebenarnya bukanlah Popua Saya orang NTT Adonan Saya jangan lupa Saya berdarah takalan juga Eh Bapak ada Jadi leluhur saya Itu asal menjadi San Robone Eh San Robone Banyak Ada banyak Karainya banyak Banyak CSM nya juga Iya itu Oh Dulu cerita orang-orang Adonan itu Tempat 5 Ada tempat 5 NTT NTT Oke Lahir di Popua Saya lahir di Adonan Lahir di Adonan Lahir di Adonan 7 tahun Di bawah orang tua Merantau ke Merantau ke Sorong Sorong Oke oke Setelah saya menghadirkan masak kecil saya Oke Di Sorong Di SD saya di Sorong SD di Sorong SD saya di Manuquari Manuquari Kita tahu ke sini apa Tentara kita polisi Sebenarnya ayah saya dulu Adonan tentara di era Masih zaman Perlutar di Adonan Barat Oh Tapi ayah saya kemudian Tidak melanjutkan lagi Jadi tentara Dia keluar dari Ketentaraan Jadi orang sipil Sipil Dia dibalik-balik ke sana Bekerja sebagai orang sipil Kembali ke sana dimana Kembali ke Kokua Kau tugas di Kokua Pernah? Dulu jaman Trikura Oh Itu dalam Pemibu saya Itu nama Orang Biba Itu nama Orang Biba Jadi gini Kalau nama Orang Biba Ya sebenarnya itu nama Maruda Dari orang di Adonan Barat Kampung Namanya di Wangona Terus bagaimana Semua kampung Adonanara Itu kabupatenya apa Adonanara? Florestin Florestin Pulau Di Florestin Itu jalur-lalu Lintas kapal kapal dari Selayu Itu yang bawa barang ke sana Iya Jadi biasanya Yang setahu saya Itu orang-orang Kami kan misalnya Kalau itu kan Mereka pokoknya kan jauh Ini kan jauh ini Tidak juga sih Musing ada Tidak juga dengan beras Musing ada Maksudnya biasanya Orang-orang Bungis Tertama orang Sinjai Sinjai Boneh Boneh Mereka itu berdualan beras Dan di sana Menggunakan PDC Ke daerah saya Adalah itu Iya Iya Sekarang masih jalan gitu Selayar Makan saya bawa beras Bawa pesanan Ambil coklat di sana Gitu Gitu Oke Kori Bima itu rupanya Dungan saya salah Saya pikir Kori Bima itu merpresentasi Dimulai Fak-Fak atau kai mana Baru gak gini clear ya Gak apa-apa Makanya ada orang Bila Kori Bima di pikirnya Dari TB Dari Bima Gitu Terimanya sama tempat Kalo ini kayak Oke Kalo Sandromo Kenapa Sandromo nya gimana? Kalo Kalo mau diceritain panjang ya Kenapa bisa ada Ada luar Gitu 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 betul, adonara kemudian disorong ISMP nya kemudian memilih ada, manukwari ISMP manukwari ISMP? iya ISMA ISMA di Makassar hah, SMA 2? iya hahaha, saya ingat, saya ingat SMA 2 tau, sorry, tapi SMA 1, SMA 2 ini cerai oke, memilih ilmu komunikasi sorry, saya mau bilang itu pilihan kedua atau pertama? iya, kedua hah, itu pilihan pertama, pilihan pertama ya? bahasa jerman, SMA 1, saya akan tarik dengan terus tapi saya komunikasi lebih komunikasi oh begitu, berarti kalau udah begini komunikasi tapi kan kasar jerman saya pilih di konggi oooh, oke, iya tapi it's okay, buat saya mungkin itu udah jalan you are not alone, saya juga ambil kedua utaran pertama ya lalu tahan, oke oke, jadi lulus di unghas ya? iya oke, oke oke, nah, tinggal dimana waktu kuliah dan dengan siapa? nah, saya sejak sama TSMP, saya kemudian kuliah di Makassar ke sekolah di Makassar, saya tinggal beberapa tempat jadi beberapa tempat datang, saya tinggal dengan paman saya disini saya tinggal di Bapak, saya tinggal di daerah Tukan Dea dulu Tukan Dea dulu dong, Mati? iya, kalau kita cerita dulu di Kota Makassar berapa daerah? beberapa daerah Teksas Alap, 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 Eci, Cuma Tukan Dea jadi tidak tinggal di situ oke, oke nah, kemudian saya, ada teman saya, sama-sama dari Makassar dia memang orang selain dia memang orang selain dia memang bapak ya di sekolah yang lagi dan dia memang harus diinginkan dan dia, dia kemudian pindah dari tanah kayak sama dua kami bertemulah di sekolah kami sekolah di rumah gitu dan pertemunya lucu sebenarnya saya duduk di, saya anak bahasa saya duduklah di depan seterah kita duduk di depan kelas jadi saya duduk di depan, teman saya lewat ini bukan teman saya nih ini bukan kelas kelas saya kelas namanya Risa dia kan ya Risa nah, rupanya dia memang rambutnya Risa Anadim rumah di sini saya tinggal di, dia rumahnya di Tanjung Birat Tanjung Birat di daerah Tanjung oh Tanjung, kan? nah, dia aja tinggal sama saya lah gitu karena dia juga teman nah, dia waktu itu juga tinggal yang sekolah punya sekolah punya itu sama-satunya kalau ada Ski, saya kenal soal di Selatan bukan ada pesel-pesel itu ya? bukan, saya dari Tunggara oke, Mark, ini teman-teman ada SMA dua ya? iya, saya duduk nah, setelah saya tinggal di situ waktu lulus SMA teman saya sendiri nggak lulus teman ini, ajak opanya pulang lagi biar lagi, namanya gitu-gitu biar? kok lulus di apa? iya, saya pindah ke salah satu rumah teman saya di situ juga dekatin, masih dalam jalan sejati juga karena kita bermain sama-sama di situ ini aja orang-orang yang aja tinggal di situ saya tinggal di situ itu lagi sudah beli ya dong oke, oke tapi kemudian ada saya datang ya, kami nggak mungkin tinggal dua orang ya sudah, saya pindahkan ke Jalan Macan Macan? nah, itu lama di situ-satunya sampai sepuluh rumah saya pos sepuluh tapi di kampus di sana, di Taman Andri ya? iya, tapi kan ada saya tidak sepuluh di Taman Andri ya ada saya kan dulu akan menjadi sekretaris jadi jadi biar terakomodin kita tinggal satu tempat yaudah naik mana? naik 05 atau 02 ini? kayaknya kalau saya waktu itu kalau dulu kan kalau Cetrawasin 05 kalau pindah ke Macan itu kemudian masuk di Langkak ya? ke Petran ya, saya sudah lupa nomor berapa kesan waktu kuliah di UNAS itu waktu SMA juga kesannya turun yang negatif tapi misalnya bahagia atau menderita? karena saya memang apa? saya suka dulu itu merantau tapi kata ibu saya itu saya mengwarisi darah ya, saya suka partah jadi kenapa saya itu bahkan dari setiap tamat SDC jadi saya sudah disak-sak ayah saya waktu itu ini keluar gitu ya, saya perlu di sekolah lah jalan-jalan yang ya, saya nggak mau nah, karena saya sendiri dan laki-laki dia nggak mau makanya juga disini setelah saya tamat ke Cetrawasin saya tinggal di situ dulu ya, ini pelanggar kita 05 ganteng-ganteng ya, betul ya, waktu itu narkap atau ran yang pas itu apa ya? ya, kamu sangat saya ya saya seperti mungkin saya bukan aktivis karena saya bukan jadi saya tidak seperti teman-teman teman-teman Pak Rudin ya teman sawwidi misalnya saya bukan aktivis itu dulu saya, saya itu penjaga semang saya tingkat saya, saya saya justru sebenarnya masih so biasa so biasa ya, walaupun paling tinggi jadi pengurus kosmiker ya, masuk pengurus kosmiker ya, masuk pengurus kosmiker juga oke, waktu itu siapa yang kita atrap di kampus? melihat teman ngobrol atau teman ngopi atau ada? saya nggak komunikasi tapi sih banyak pergaul dengan jurusan politik oh iya sama yang untuk karenakan dan pertanian itu kenapa? karena menginteris untuk inter-fakultasi memang sering ini atau memang apa ya? ya mungkin karena teman-teman ya ya mungkin karena ada temannya SMA SMA gitu lah oh ada teman disana yang ditamain disana gitu kalau ingat komunikasi UNHAS siapa yang bisa ingat? dosennya yang sangat yang ya yang ya memberikan unikum gitu menurut yang berkesanah ya kalau saya sih tidak ada dosen komunikasi UNHAS yang yang negatif di mata saya saya menyukai oke tapi punya karakter sendiri misalnya kalau senior misalnya ngomong akbar atau gamba OP yang begitu dekat dengan mahasiswa ngomong akbar yang sangat dekat dengan mahasiswa gitu tapi ada juga dosen yang sangat serius misalnya yang makhluk RIV melalui ke makhluk 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 berapa kali lu tulis itu? saya berapa kali 6 tahun sebenarnya saya kenapa jadi kuliah 6 tahun itu tidak mudah jadi saya apa terlalu larut gitu saya sebenarnya mencintai kelalutan dan apa ya perikangan itu sejak saya masing-masing oh oke 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 jadi saya itu punya teman kos punya saudara punya tambang didukung pak oke dan dia itu sering datang dari kos oke dan kita akan saya saya bukan 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 dan dia itu bukan anak mas tapi karena saudara dia saya harus disitu dia sering datang jadi kita kenalannya harus dia ngajar gitu puluh kubah jadi setiap puluh kubah jadi setiap puluh kubah gitu dan saya main di saya gak ajarlah tentang bagaimana sampling jadi sampai ngajarin bagaimana sampling ini kita menghitung berapa pakarnya dan sepakarnya kalau misalnya tapi saya bilang ya itulah kadang-kadang kita baru menyadari apa minat dan kemauan kita itu pada dunia saat-dua iya 6 kali itu 6 kali 6 kali kuliah iya iya sejadi lama itu kan ya teman-teman saya ada yang selesai 4 tahun 5 tahun iya saya karena aku tahu saya menggelap skripsi saya setahun setahun setahun? iya dan saya mengambil skripsi yang adalah banyak istilahnya orang lingkungan sosial untuk menghindari oh iya kuantitatif kuantitatif padahal nilai statistik saya jalan seperti itu tapi saya suka bermain angka walaupun gila gitu jadi jalan-jalan tapi menurut saya gini ketika saya nilai statistik jalan saya harus bisa menerjakan itu orangnya selalu nilai saya juga mengambil case study di kasus orang komunikasi dulu paling banyak yang mengambil studi kasus kalau skripsi itu kalau skripsi itu cepat kalau saya kalau di skripsi itu saya sampel yang sampel saya gede oke saya peneliti dimana dimana saya 4 kejamatan SMA di 4 kejamatan saya peneliti saya peneliti tapi gimana di SMA di 4 kejamatan ini sampel saya gede ribuan sampel saya sampel aja ribuan gitu waktu itu programnya siapa? Pak 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 buahnya pendidik pertama pendidik kedua itu pak saya saya dapet apa ya? diadi pasti diadi saya saya tapi saya kuas karena saya merasa bahwa ketika teman-teman tidak banyak berani mengambil apa metodologi menggunakan peribadi saya ok teman-teman ini saya kira menarik yang saya dengar tadi om ini adalah pemurus ikawilayah Maluku tadi saya dengar teman-teman saya dipercayakan teman-teman diminta untuk pegang bidang kelautan dan perikanan saya 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 merasa kaya juga karena banyak kalau dikelautan dan perikanan yang senior tapi ya it's okay lah karena mungkin yang dipercayakan ya kenapa tidak gitu kan cok juga untuk kita berpercaya Pak Ketuanya Pak Anu sendiri ya teman-teman teman-teman Pak Usim Mahu saya Usim Mahu itu bagian ya Pak Anu lalu diunas ya Indonesia atau sebuah akhirnya sebuah oke oke nah ini untuk hal-hal yang berkelan dengan bagaimana alumni bekerja kemudian kandang-kandangnya keingin Pak Anak menarik nih setelah bulian kemudian itu bekerjanya langsung dapat atau harus sama teman-teman ini ini bukan dari mana nah jadi waktu saya selesai di rumah saya sempat balik ke ke apa ke Mampari dulu Mampari habis kemudian sudah balik jadi waktu peristiwa reformasi 1998 saya ada di di Makassar begitu selesai reformasi selesai setelah lama saya balik lagi ke Waktu 1999 saya sempat di Mampuari saya mulai terjun di Injil mulai lakukan hal-hal dan saya terselah di itu saya mengganti ke masyarakat terkait dengan lindungan jadi sampai sekarang Jadi sekarang, proyek terakhir itu kan dengan kita yang saya tahu ya, proyek sekarang ini apa yang selanjutnya Pak? Dokter itu saya masih di CTC ya, proyek 2020 saya sudah tidak lancar, terus saya mulai banyak bekerja secara Itu saya Den, seperti ini, dan sekarang saya bekerja untuk menjadi konsultan salah satu lembaga di Erupaus, ya Clear Rewards Ya, terus ada juga sedikit kerjaan juga dari bersama alumni mas di KKP Ya, 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 beliau ini ya saya kira mau gilir alumni bunda saja kemana-mana dia Ya, ternyata alumni bunda kemana-mana ya Saya ketemu Dedy Terlantis untuk diberkabar, saya lagi di Manokwani nih, disini kalian tidak, saya lagi di, waktu itu saya di Pasir Buda, ya apa-apa? Ya Oke, teman-teman sekalian, video ini pendek saja, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, betapa diaspora alumni bunda situ begitu luas gitu Dan Muhammad Kurejima adalah contoh bagaimana alumni dari komunikasi UNHAS kemudian menggeluti dunia yang mungkin agak jauh ya, sebenarnya dari si latar belakang ibu nya sebagai, kita sebut saja praktisi atau profesional bidang keluarga dan peringkatan Saya cemburu karena saya alumni kelautan yang hanya dapat sertifikat selang one star si mas, beliau sudah instruktur, ADS, keren sekali Oke, Omar ada yang mau sampaikan ke teman-teman ini yang mungkin mendengar kira-kira apa yang menjadi modal konfidensi yang sudah buat dan bisa ekspertinya Oh, alumni, tadi alumni sekolahnya dari top entry ya? Iya, top entry di Inggris ya? Itu tahun berapa kesananya? Saya 2003 2003 Ada yang mau sampaikan ke teman-teman di alumni UNHAS tentang Kipra sebagai alumni dan apa yang bisa dikerjakan ke depan di Indonesia yang luas dan segala macam potensi yang luar biasa ini? Ya, saya pikir yang paling penting adalah kita membawa nama besar UNHAS Orang tahu, UNHAS adalah yang terbesar di Indonesia Limur UNHAS punya alumni yang tersebar, luas di mana, dari Sambang sampai Merauke Dan saya pikir sebagai alumni UNHAS, kita punya kewajiban orang yang besar untuk memberikan sumbangsi di mana kita bekerja dalam lapangan bidang apapun Dan kita, kata saya, istilahnya ya, berikan bahan yang terbaik yang kamu dapat dari UNHAS untuk masyarakat di sekitar Itu yang paling penting, apapun bidang itu Jangan takut untuk keluar dari bidang umum kalau memang itu yang ingin kamu beli Kalau dibandingkan dengan kampus-kampus lain ini, yang mungkin agak akan kain Tapi saya kira perlu ya, mungkin ada yang membuat dilihat sebagai komparasi kompetensi dengan alumni alumni di Jawa atau dari UNHAS, mungkin ada yang spesifik yang mau disampaikan atau? Ya, dulu saya, dulu awalnya ya, ketika orang punya alumni ITB, alumni, saya bukan namanya industri besar Kita kadang-kadang berpikir kalau kita cuma mau, nah, tapi kemudian ketika kita kuah di wilayah yang kita kerja, orang akan lihat Maksudnya itu fokusnya ya? Ya, itu spesialnya, kalau bisa bebasis itu Nah, baru kita mempertikan bahwa kita bukan dari kampus yang biasa-biasa saja Kita adalah dari kampus yang menghasilkan orang-orang berkualitas yang bisa bekerja di mana? Mulai dari akar umum pun sampai ke level yang paling atas Aduh, karena fokusnya tadi begitu, dia fokus ke situ Betul, dan menurut saya itulah kelebihan yang dipercatat untuk dua asiswanya gitu Betul, betul Bisa exist, bisa survive di mana lokasi bidang itu suar biasa lah ya Teman-teman sekalian itu perbincangan saya dengan Matt Muhammad Qadri Bima Mendengar tadi penjelasan terakhirnya itu soalnya saya ingat Pak Hadidi ketika datang di Makassar tahun 92 Menata-teman Mbak Wan, anak-anak kelautan pun khas ataupun khas khas secara keseluruhan adalah Sangat potensial, sangat bisa diperhitungkan di katakan lagi konsolasi ya, tentang kontribusi ke negara Kalau dia bisa fokus, kalau anda ilmu kelautan fokuslah mengurusin kelautan Itu saja dikumpulangi dalam pengertian memahami lebih dalam lebih luas dan fokus di situ Dengan itu kita menjadi berbeda dibanding yang lain Karena banyak juga mungkin kompetensi yang sama, tapi ketika dia tidak konsisten Itu menjadi terlampaui oleh alumni yang fokus ini So, Matt terima kasih banyak, ini inspirasi untuk kita semua ke teman-teman Saya bangga sekali bisa bertemu dengan beliau dan mengobrol banyak hal tadi Kita akan share, ini akan menjadi dimasukkan untuk teman-teman di IKA Unhas Yang pasti bahwa sebagai pengurus IKA Wilayah Maluku Ini kesempatan yang baik juga untuk berdasarkan dengan IKA Wilayah Solsal Tomar di Wilayah Maluku, saya di Wilayah Solsal Untuk kebaikan IKA Unhas ke depan Salam dari NKT